Jadi, apa yang diberlakukan di Malaysia itu adalah cerminan pelaksanaan ekonomi Pancasila yang sesungguhnya kita yakini itu adalah demokrasi ekonomi yang benar gitu ya. Tapi sayangnya, kita tidak menerapkan itu, justru negara tetangga kita yang menerapkan hal itu. Kita itu ambivalen ya, di satu sisi ingin menerapkan demokrasi Pancasila yang turunannya adalah demokrasi ekonomi Pancasila gitu ya. Tetapi di dalam praktek kita menerapkan kapitalisme, ekonomi liberal ya. Tapi sayangnya, ekonomi liberal tidak didasari oleh sebuah proses demokrasi gitu. Jadi, hamburadul kebijaksanaan negara kita dalam hal penetapan harga BBM.